PEMCOT Persiapan, pihaknya telah menyiapkan data dan akan melakukan evaluasi terhadap keputusan sidang yang dikeluarkan oleh PT UN Samarinda tersebut. Segala dokumen yang disiapkan pihaknya nanti akan diserahkan kepada pengadilan untuk dinilai. Digatakan Sofyan, proses hukum yang ditempuh membutuhkan waktu yang panjang. Untuk itu, ia bersama tim hukum PEMCOT Tarekan tetap bersikap optimis dalam persoalan HGBTHM Plaza. Sebenarnya, ingkrahnya bagaimana dalam proses perkara itu. Kan upaya-upaya hukum itu kan masih panjang. Mungkin gara-gara begitu. Masih berapa tahapan lagi kira-gira? Ya kalau memang kita, ini upaya hukumnya masih ada tingkat pertama PT UN tinggi, ada kasasi, ada apa sekian lemah. Masih panjang? Masih panjang lagi. Untuk mengingkrahkan suatu kasus dalam perkara itu. Butuh berapa tahap lagi itu Pak? Ya nanti kita lihat, tergantung kecepatan proses persidangannya nanti. Kalau kita melihat saja. Tapi dalam hal ini PEMCOT sudah siap untuk banding ya Pak? Saya sudah bilang tadi, banding siap. Berarti dengan adanya kasus ini untuk rencana eksekusi yang dilakukan belum bisa. Ya kita tidak, kita percayakan dulu pada hasil tingkat pengadilan dulu. Jadi dah Pak Kondo melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.